Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Halo, kawan-kawan semua. Bagaimana Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil? Maaf, Mang. Itu Aril Mang, bukan Mang Akil. Oh, I'm sorry, Google. Tidak ada maksud. Yaudah, langgupin aja, Google. Ampun, Mang. Ampun. Sama, Mang aja deh. Biar sih, tadi. Oke, silahkan aku. Thank you. Di sini sudah saya dengan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, to, sos, ro, gitu ya. Selalu ada di pembina selanjutnya, semuanya. Semuanya bersolusi. Biar apa? Iya, betul. Biar inspirasi, nih. Misalnya kayak gini, nih. Kayak gini. Kita baca aja bareng lagi, ya. Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. Aku terpaku menikmati pemandangan disayang sungguh menawan. Takkan kutemukan semua ini dihirup pikuknya kota. Penduduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa. Mereka bersama-sama turun ke sungai. Sungai yang airnya masih jernih, jauh dari Tercemaran. Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari. B. Pegunungan yang masih diseremuti awan. C. Kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. D. Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari Pencemaran. E. Hilpikuk kota yang tidak ditemukan di desa, gitu ya. Oke, kawan-kawan. Untuk mencapai soal ini, maka kawan-kawan harus tahu dulu, nih, mengenai nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra, gitu ya. Jadi, tema kita kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa soal semacam ini kali ini muncul di CPNS tahun 2020 ini, ya. Di SKD CPNS, ya. Di bahasa Indonesia-nya. Terlebihnya, gitu, di bahasa Indonesia-nya untuk TWK-nya. Di TWK, bahasa Indonesia-nya, kasar satunya muncul nanti soal yang seperti ini. Kita harus menentukan nilai yang terkandung dari sebuah karya sastra yang diberikan. Ya, mudah-mudahan saja nanti kawan-kawan kedapati soal seperti ini. Dan setelah menyaksikan video ini, kawan-kawan ada pencerahan, gitu, dan memudahkan kawan-kawan dalam menjawab soal yang diberikan, gitu ya. Jadi, satu, ada yang disebut nanti nilai moral. Ya. What is meaning nilai moral? nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan. Nilai yang berkaitan. Oke. Berkaitan dengan dengan ahlak. Nah, kalau kaitannya dengan ahlak, kemudian bodi PGRT atau bodi PGRT kemudian susila susila atau baik buruk tingkah laku atau atau aja garing-garing aja, ya. Baik buruk tingkah laku. Baik buruk baik buruk tingkah laku. Haa. Itu yang dibaksud dengan nilai moral. Jadi, nilai yang berkaitan dengan ahlak, bodi PGRT, susila, baik buruk, atau tingkah laku, sih. Gitu ya. Jadi, kalau ada kaitannya dengan ahlak, bodi PGRT, maka itulah nilai moralnya, gitu, kawan-kawan. Yang kedua, ada yang disebut dengan nilai sosial atau kemasyarakatan. Nilai sosial ini sosial. Sosial. Nilai sosial ini dikenal dengan nilai kemasyarakatan. Nah, kai. Kemasyarakatan. Yaitu apa? Yaitu nilai yang nilai yang berkaitan dengan berkaitan dengan norma yang berada dengan norma yang berada di dalam di dalam masyarakat di dalam masyarakat. Ke atas aja masyarakatnya, ya. Oke, gitu. Jadi, nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Kekait barangkali adat-istiadat. Kayak gitu, ya. Itu nilai sosial. Ah, sorry. Nilai sosial, nilai norma yang berada di masyarakat. Norma aturan-aturan. Gitu, ya. Kemudian, nomor tiga. Karena nanti ada nilai budaya. So, kawan-kawan. Ya, udah. Kita lanjut aja ke nilai budaya. Akai. Nilai budaya. Nilai budaya. What is the name of nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai akai yang berkaitan dengan adat-istiadat. Nah, ini adat-istiadat. Sorry, ya. Nilai yang berkaitan berkaitan dengan adat-istiadat. Nah, itu yang dimaksud dengan istiadat. Nilai budaya. Dan berikutnya, ada yang disebut dengan nilai nilai keagamaan, kawan-kawan. Nilai keagamaan atau nilai religius keagamaan. nilai keagamaan. Akai, ini. What is the name of nilai keagamaan? Yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Ini sama aja ya. Nilai yang berkaitan dengan sampai sini. Tuntutan beragama. Tuntutan beragama. Kemudian yang kelima, itu ada yang disebut dengan nilai keindah estetika atau Estetika 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 ya. Nilai estetis atau Estetika atau Keindahan. Keindahan. What is the name of nilai keindahan atau estetika? Itu nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik menarik atau menyenangkan menyenangkan atau ada rasa seninya unsur seni rasa seni. Nah, itu nilai estetika. Yang ke-6 ada yang disebut dengan nilai etika ada lagi nilai etika. Nilai etika What is the meaning of nilai etika? Nilai ketika adalah nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Sopan santun dalam kehidupan. Kehidupan. Nah, gitu ya. Yang nomor 7 ada yang disebut nanti dengan nilai budaya. Sudah kan ya? Nilai politis. Nilai politis. Politis. What is the meaning of nilai politis? Itu nilai yang berkaitan dengan sama ya? Dengan apa? Dengan pemerintahan. Nah, kalau dia dengan pemerintahan kalau dikaitannya dengan nilai pemerintahan itu berarti nilai politis. Tapi ini jarang keluar ya. Kalau yang sering muncul nanti biasanya nilai moral, sosial, gitu. Budaya. Kemungkinan bisa jadi. Namun, tak ada masalah untuk kita kuasai semuanya. Karena siapa tahu nanti kawan-kawan dapatnya nilai etika atau politis. Gitu, kawan-kawan. Itu yang ke-7. Nilai politis. Nilai kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Yang ke-8. Itu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. What is nilai kemanusiaan? Itu nilai yang berkaitan dengan gitu. Apa? Nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia kalau ini. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ada yang bersifat ideologis nanti. Ideologis. Kemudian politis. Ekonomis. Kemudian sosiologis. Sosiologis. Edukatif. Edukatif. Ada nilai edukatif. Humoris. Itu kaitannya agak lumayan lah ini. Edukatif. Edukatif. And then humoris. Humoris. Dan sebagainya. Kita kawan-kawan ya. Itu nilai kemanusiaan. Yang ke-8. Sudah. Kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan. Kita masuk ke nomor 9. Ada nilai pendidikan. Nilai. Nilai pendidikan. Pendidikan. Atau apa? Edukatif. Atau Edukatif. 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 Itu nilai pendidikan. Yaitu nilai yang baik kaitan dengan sama ini juga ya. Pengubahan tingkah laku dari tidak baik ke baik. Pengubahan tingkah laku dari tidak baik tidak baik menjadi baik. Gitu aja lah. Ya. Biar nggak capek. Udah selesai deh. Jadi ada 9 nilai karakter. 9 sorry. Nilai yang terkandung dalam karya. Nilai moral. Nilai sosial. Nilai budaya. Nilai keagamaan. Nilai estetik. Keindahan. Nilai etika. Nilai politis. Nilai kemujian. Dan nilai pendidikan. Kalau sudah tahu ini berarti kita bisa menjawab soal ini. Nah. Yang ditanyakan oleh soal adalah nilai sosial. kawan-kawan. Nilai sosial dalam kutipan CRP tersebut. Kalau dengan sosial berarti apa nih? Nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Apa nih? Ini kan ceritanya matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. Aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan. Duduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa. Mereka bersama-sama turun ke sungai. Sungai yang airnya masih jenih jauh dari tir cemar. Nah, berarti yang sosialnya yang mana nih nilai sosial? Pemindahan alam desa yang sangat indah di pagi hari. Oke? Pegunungan yang masih disemuti awan. Kehidupan desa yang bersahaja dengan pedugian ramah. Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran. Hirupi kukuta yang di desa. Nah, biasanya kalau nilai sosial itu dia berkaitan dengan mana? Nilai sosial. Sosial. Nilai yang berikatan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Apa nih? yaitu kehidupan desa. Nah, norma nih aturan kehidupan desa yang bersahaja dengan pedugian yang ramah. Yang C, kawan-kawan ya. Ini dia. Kenapa? Karena kehidupan desa yang bersahaja. Nah, diceritakan di sini. Pedugian desa yang bersahaja. Ini dia di kalimat nomor tiga ya. Saling senyum dan bertegur sapa. Berarti termasuk ramah juga dengan pedugian yang ramah. Oh, ternyata nilai sosialnya seperti itu. Jadi, mas, nilai apa tadi? Sosial itu? Mana tadi? Akai. Ini tadi. kemasyarakatan kan? Nilai sosial itu kan nama lainnya nilai kemasyarakatan. Jadi, nama lain dari nilai sosial itu kan nilai kemasyarakatan. Berarti, ya norma yang berlaku dalam masyarakat sebut. Ternyata norma keadaan di masyarakat sebut adalah penduduk desa yang masih bersahaja, saling senyum dan bertegur sapa. Berarti dia, mereka penduduknya yang ramah. Berarti jawaban yang bersepat untuk soal ini adalah yang C, kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. Begitu kan? Unseen? Inam, inam. Iji-ji. Jadi, mantap. Mantap. Next. Soal number berikutnya. Gitu ya. Jadi, cara cepatnya untuk menjawab soal ini adalah langsung saja kalian baca ke sini. Nilai budaya yang terdapat pada kutipan tersebut. Berarti kita harus mencari nilai budaya. Nanti cara menjawab cepatnya ya. Jadi, langsung saja dilewat ke sini baru kita baca ke sana. Apa sih nilainya? Atau boleh juga langsung ke sini. Misalkan A, opsinya orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai. Budaya berarti kalau budaya tadi, apa adat isidatnya? Biasanya orang tua mencarikan jodoh itu kan budaya ya bisa jadi nih. Bisa jadi. Bisa kita langsung tanpa harus membaca juga. Kemudian, seorang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin. Itu bukan budaya kan? Itu tapi kenyataan gitu ya. Kalau itu kenyataan. Ya, sedang kekasih meninggalkan pasangannya karyanya miskin. Keturunan harus bertenggalkan untuk menjadi pasangan agar resepanan. Itu bukan budaya juga. Laki-laki harus berhasil dalam hidupnya sebelum mencari pasangan. Ini bukan budaya juga tapi ini suatu keharusan ya. Kita sebagai seorang laki-laki harus berhasil terlebih dahulu sebelum kita mencari pasangan gitu ya. Cerhat ya, kayaknya ya. Mengakin. Orang tua berhak menolak jodoh yang dipilihnya anaknya itu bukan budaya juga ya. Jadi kemungkinan ini A. Coba kita cek ya. Kalimat nomor 1. Apa kau bilang jodoh saya tidak rela kau berjodoh dengan ajriya? Akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat? Oh iya. Ternyata mencarikan jodoh kan tuh. Apa dia salah kalau ayahnya hanya jerumasat? Kayak jodoh jodoh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu paham kau. Nah ini ibunya kayaknya. Jadi yang ini pertama ibunya orang tuanya ini anaknya. Kemudian dijawab lagi derajat keluarga ajriya memang seumpama lurah tak berbatu seperti sawah tak berpematang. Tak ada yang bisa diandalkan tetapi tidak patut rasanya mengkudun memandang ajriya dengan sebelah mata. tetapi tidak patut rasanya mangkudun mangkudun nama orang kayaknya kayak mangaki ya padahal ini mangakil aja gitu ya. Memandang ajriya dengan sebelah mata maka dengan berat hati ajriya melupakan renggo renggo geni oh nama kekasihnya adalah renggo geni kayaknya ya hengkang dari kampung pergi membawa luka di hati wow sakit kali ya pergi membawa luka di hati oke harus bersabar para cowok ya para kaum ada apa sih maki oke lupakan saja nih jadi ternyata memang ini ada budaya nilai budaya nilai budaya itu nilai apa tadi iya nilai adat istiadat ternyata sebagaimana yang kita ketahui kan orang tua zaman dulu itu suka akan mencarikan jodoh ya yaudah berarti jawabannya adalah yang nih orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai hal ini terdapat sebagaimana yang ada pada kalimat nomor satu kan apa kau bilang jodoh saya tidak rela kau berjodoh dengan ajriya akan saya carikan kau jodoh yang lebih benar ternyata banget kan dari kalimat nomor satu ternyata nih kawan-kawan ya jadi nilai budaya itu nilai yang ada kaitannya dengan adat istiadat nah dimana orang tua zaman dahulu all men bersih ya itu kan nyari jodoh itu sama orang tua enggak sama kita gitu itu kan harapan sih bagus mungkin ya tujuannya bagus itu untuk mendapatkan jodoh yang baik gitu maksudnya mungkin ya ya ngomong apa sih maksudnya gitu oke jadi jawabannya berikutnya jodoh yang begitu kan anda ini ini mantap mantap next soal berikutnya sekarang nilai fora positif yang sanggup kita ambil dari wiksa di atas adalah bla 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 akai ini gak ada opsionnya nih ini gak apa-apalah kita jawab aja manual ya raja kahuripan memiliki dua orang putra yaitu raden panji dan raden anom raden anom lebih cerdas daripada raden panji selain cerdas raden anom juga dikenal ramah oh ramah raden panji merasa iri hati melihat kecerdasan raden anom karena itu ia ingin mencelakakan saudaranya dia menyuruh dia menyuruh siapa pemenolongnya semoga membubuhkan racun ke dalam masakan raden anom yang ditanyakan adalah nilai mora positif awas disini kan ada banyak nilai mora nilai mora apa itu apa tadi nilai yang berkaitan dengan ahlak ahlak budi pekerti kan tadi ya itu berarti ahlaknya apa disini ada dua ada banyak sebetulnya ada ramah satu nih kemudian ada juga apa tadi cerdas itu bukan ahlak ya itu buke mana lagi nih kecerdasan raden anom waktu itu menolongnya ini bukan racun ke dalam ini ada yang tersirat ada yang tersurat berarti ya tapi yang ditanyakan adalah nilai mora positif kebetulan ini sudah tersurat ya itu ramah yaudah berarti jawabannya adalah ramah nilai mora positifnya gitu kan kawan ansen tidak pindah izi seri mantap kalau mantap next soal berikutnya nih sekarang pertanyaannya adalah nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita di atas lagi-lagi nilai moral berarti kalau nilai moral itu adalah nilai apa ya yang berkaitan dengan ahlak kawan-kawan atau apa tadi budi pkrt coba kita langsung jawab aja dulu gak harus membaca misalkan ya kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi bisa jadi kemewahan membuat orang lupa diri membiarkan orang tua hidup sendirian hidup senang membuat orang lupa diri layak keci oh kalau ini harus dibaca berarti kawan-kawan ya dengan sangat terpaksa harus dibaca berarti kawan-kawan harus berlatih membaca oke kita baca berlangsung ya melalui Kopra Pujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya di Dawuan aku menitipkan pesan kepada Setsan Selamet aku minta izin beristirahat barang 4 sampai 5 hari mencari seseorang yang bisa menjaga nenek yang sudah sangat rentak begitu pesanku ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah aku terkejut ketika menyadari semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keingininku tanah airku yang kecil itu apa kira-kira nilai murahnya ya yaudah berarti kemewahan kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi itu kayaknya ya yang A jawabannya ya kemewahan membuat orang lain lupa diri gak berbicara kemewahan tapi disini membiarkan orang tua hidup sendirian apalagi justru dia akan pulang dulu karena dia akan mencarikan neneknya yang sudah sangat rentak untuk mencarikan seseorang untuk menjaga neneknya yang sudah sangat rentak gitu katanya ya hidup senang membuat orang lupa diri ini gak menceritakan hidup senang ya rakyat kecil yang sangat menghormati pejabat ini juga gak menceritakan gitu yaudah berarti jawabannya melibat itu yang A begitu kan kan ansen inap inap ijijis mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya lagi-lagi nilai morah nilai morah dalam penggalan cipeng di atas adalah bla 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 coba kita baca lagi orang yang menebang pohon milik orang lain harus dileporkan kepada lurah orang yang menebang pohon wah kalau ini berarti harus dibaca kawan-kawan oke kita baca-baca bareng-bareng lagi ya pak pohon pepaya di pekaranganku telah dirobokan dengan tak semena-mena tidakkah sepatutnya hal itu kulaporkan itu benar tapi jangan melebih-lebihkan ingat yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung soal kecil yang dibisa dibesarkan bisa mengakibatkan kerucuhan dalam kampung setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya tidak boleh main seri uduk masih ingatkah masih ingatkan kau pada peristiwa Duloh dan Birin tempoh hari hanya karena soal 2 kilo beras seorang kehilangan seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara cerpen Gerhana Muhammad Ali berarti ternyata ini tentang apa ini kerukunan kampung agar kita jangan sampai membesar-besarkan hayang kecil gara-gara ayam masuk ke rumah kita sampai kita harus marahi yang punya ayamnya gak boleh gitu ya ayam tetangga masuk ke rumah kita kita mau marahi gak boleh gitu kawan-kawan gara-gara ditebang pohon pepayanya kita marah kita lalu melaporkan ke polisi gak boleh kayak gitu itu terlalu beri-beri-berihan yang penting kita menjadi orang pemaaf saja gitu ya kawan-kawan ini A orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah ah gak gak enak ini kurang ya orang yang menebang pohon milik orang lain dapat dimasukkan ke penjara gak juga kerikunan kampung dapat terganggu karena penembahan pohon pepaya gak harus ya kerikunan kampung itu terganggu dengan selain menebang pohon juga gitu kan ya kawan-kawan persoalan kecil yang akan berakibat patah nah ini jadi kalau kita membesar-besarkan itu kan 2 kg beras telah menyebabkan 2 orang bertikai enggak bukan jadi kalau begitu jawabannya yang berikutnya itu yang D kawan-kawan persoalan kecil yang kita besar-besarkan akan berakibat patah hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kalimat yang ini nih soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung soal semestinya disarikan dengan baik-baiknya itu kawan-kawan jadi ternyata nilai murahnya adalah persoalan kecil yang bisa belasakan akan berakibat patah jadi kita enggak usah memperbesar yang kecil mengecilkan yang besar yang sedang-sedang saja gitu ya enggak usah harus apa namanya itu disebutnya perlebihan berarti ya kalau hanya sekedar ayam tetangga masuk ke rumah kita ya kita maafkan saja jangan sampai kita harus memarahi yang punya ayamnya kalau hanya saja ada pohon pepaya yang ditebang oleh tetangga jangan marah-marah tinggal didiskusikan saja tinggal dikomunikasikan saja musyawarah mupakat gitu kan ya sebagai bena yang dibatkan oleh sila keempat begitu kan kan ansen tidak minat jadi mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya nih nah sekarang masuk ke nilai agama kawan-kawan nilai agama yang terungkap dalam kutipan tersebut adalah bla 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 apa ini menasihati orang yang telah berbuat kejahatan melakukan tobat dan meminta ampun atas dosa-dosanya meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud mengakui kesalahan dan dosa yang dilakukan berbicara dengan membuka mata dan memandang lawan bicara oke terus dibaca lagi keb2 kemudian pak balam membuka matanya dan memandang mencari muka wak kato ketika pandangan mereka bertaut pak balam berkata kepada wak kato akuilah dosa-dosamu wak kato dan sujudlah kehadirat Tuhan mintalah ampun kepada Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun akuilah dosa-dosamu juga supaya kalian dapat selamat dari rimba ini tidak jauh dari bahaya yang di bawah harimau biarlah aku yang jadi korban harimau harimau muhtar lubis oh tanya-tanya berarti ini tentang pengakuan dosa kawan-kawan mana nih nilai agamanya nih nilai agama itu apa tadi definisinya mana anak nilai maha agama nilai agama nih mana di belakang ya sorry nanti kawan-kawan nah dia nilai agama adalah nilai keagamaan berarti nilai yang berkaitan dengan turun tutan beragama pokoknya ada kaitan dengan keagamaannya lah gitulah ya kawan-kawan ya mana ini tapi ternyata semuanya nih ada kaitannya ya nah berarti tugas kita harus memilih diantara yang lima ini menasihita orang yang telah beruat kejahatan ini kurang masuk ya melakukan tobat dan meminta ampun dosa-dosanya nggak justru dia bukan dia dirinya sendiri ya tapi untuk kewakatok gitu ya meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud mengkoyok selahan dan dosa yang lakukan nah ini dia kawan-kawan yang paling tepat itu ya kita harus mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan gitu ya jadi jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah yang paling tepatnya adalah yang D begitu kawan-kawan anzen inap-inap mantap kalau mantap next the last number nih kayaknya sekarang nilai budaya nih kawan-kawan nilai budaya yang ada dalam penggalan ceripian tersebut adalah blablabla A. mabuk-mabukan B. menonton film C. minum sampahnya D. dengki terhadap orang lain T. E. tidak peduli terhadap orang lain oke coba kita baca lagi ya aku pikir aku telah tertidur beberapa jam karena pengaruh sampahnya oh ada sampahnya nih dan letus-letusan bisu dalam film itu oke lalu ketika aku terbangun kepala aku merasa terguncang-guncang aku pergi ke kamar mandi dua dari tempat duduk di belakangku di duki wanita tua dengan sebelas kopor berbaring dengan posisi yang sangat tidak karuan si peri mayat yang terlupakan di medan perang kacamata bacanya dengan rantai manik-manik beradu di alas lantai dan sesaat aku menikmati keringkianku untuk tidak mengambilnya kira-kira yang muda yang mana nih adat-isi adat nih adat-isi adat apa pengaruh sampahnya mabuk-mabukkan bukan menonton film bukan minum sampahnya nih kawan-kawan ya dikit juga bukan tidak peduli juga bukan jadi ternyata jawaban yang berlebat untuk kasus ini adalah minum sampahnya nilai budayanya begitu kan kawan understand hidap-hidap izin saya dini kasih sudah menonton mengakil mengucapkan selamat belajar semoga berhasil amin see you next sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax